Halo guys jumpa lagi dengan saya Nero kali ini saya akan ngasih tutorial ya gimana caranya update PS4 versi hand terbaru 9.00 sebelumnya jangan lupa di subscribe channel ini supaya terus berkembang oke oke kita udah tahu ya kalau hand versi baru udah muncul dan update-annya itu bisa mainin game-game terbaru bulan-bulan Desember November kemarin ya seperti game Call of Duty yang Cold War dan GTA Definite Edition Oke Seperti contohnya game-game ya tuh ada Far Cry Hai tuh ada game Far Cry terbaru terus ada game-game lainnya juga ya sniper Ghost Warrior kontraktor ya Ghost of Tsushima yang versi di Direktors Cup Los Jut Genman dan masih banyak lagi ya Hai bagaimana caranya Hai tonton videonya sampai habis ya jangan di skip-skip oke Hai tuh Hai pokoknya game baru semua kan oke pertama-tama kita itu memperlukan dua file yaitu kalau apa aja ya itu file ini guys Hai yaitu kedua file ini ya Hai kalau anda tidak bisa melihat juga tidak apa-apa Hai Suri ya banyak cahaya jadi guys po bp4 main di dalamnya ada isinya ini terus udah pasti Hai po po bp4 main ini ya yang penting itu yang ini ekstrak fakimek Hai terus yang kedua adalah ini guys PS4 update pu ini adalah update-an untuk versi PS4 yang model terbaru ya oke dan juga aplikasi ini guys Windows dismanager 1.0 nanti saya kirim linknya dibawah ya oke Hai pertama-tama kita siapkan PS4 Anda Hai seperti ini kan ehm PS4 paling penting dan juga mestinya PC komputer atau laptop ya oke Hai gunanya Win32 ini adalah kita membuat file di flashdisk jadi kita siapkan satu flashdisk untuk dijadikan tumbal untuk PS4 nya Hai seperti ini guys terus kita masuk ke dalam program yang tadi ya kita pilih file hasil downloadan itu di di mana ya di sini ya di sini ya di sini guys Hai gunanya untuk mengekstrak ini ya ekstrak kayak gini nah lalu nanti kalau sudah Hai dipilih ekstrak begini langsung pilih yang ngurait nanti flashdisk nya terproses Hai jadi flashdisk khusus untuk luat game PS4 hand ya oke Hai setelah eh Anda melakukan semuanya Hai sebelumnya udah dulu PS4 nya ke ini ya ke versi 9.0.0 Hai ini file nya di copy aja guys ini adalah flashdisk tempat saya Hai ini yang udah dijadikan tumbal Hai dan ini Hai untuk update PS4 nya jadi 9.0.0 ya ya oke Hai itu guys Hai sesudah itu kalau mau Hai download Hai eh meluatnya ya kita cucukkan aja flashdisk yang udah kita Hai pasang ya untuk update PS4 nya ya nah seperti kayak gini guys sudah dicocok terus eh anda rebuel ya caranya rebuel ke yaitu matiin PS4 kemudian nyalakan tahan lama-lama nanti kalau kedip bunyi Bip sekali langsung lepas PS4 sudah sudah eh lepas ada bacaannya update via USB oke Hai kita lihat game nya apa aja sih yang bisa dimainin saya nginstal ya ada dua biji game terbaru yaitu ini guys GTA dan Resident Evil Hai Vilex Oke kita coba ya GTA nya Hai nah ini dia guys Hai beda sama hand sebelumnya kalau hand versi 9.0 kita harus pakai flashdisk ya jadi setelah muncul alamatnya itu kita harus tolok flashdisk nya guys Hai yang kita udah bikin jadi jadi program hand ya jadi kita harus punya flashdisk Hai yang untuk program hand kalau ini kan gunanya cuma untuk upgrade mesinnya jadi 9.0 0.0 jadi setelah kalau anda sudah upgrade mesinnya ke 9.0 ya udah ini udah enggak diperlukan lagi ya yang diperlukan yaitu ini ngelawat jadi kalau seperti hand biasa itu lewat biasa Hai terus langsung mainnya kalau ini enggak kalau habis loat kita cucuk flashdisk ini buat loat kedua kalinya guys dan juga bedanya di 9.0.0 ini beda dengan hand yang dulu ya jadi kalau anda cucuk ini perangkat lain tidak boleh tercucuk guys termasuk cesan kabel stick juga jadi kita cucuk lalu kita operasikan lewat stick stick ini ya tanpa kabel aja guys jadi sebelumnya dicucuk di PS4 langsung dilepas aja guys untuk operasional jadi dia umurnya harus kosong dan setelah dicucuk dilawat ah sudah selesai handnya cabut aja guys sudah anda dipake lagi dah tuh langsung gamenya jalan ini yang terbaru guys tuh mantap kan baru aja youtuber youtuber nge-review game-game ini guys kita udah main gts and andreas versi remake ya dengan grafiknya yang sangat luar biasa jadi anda sudah paham ya guys jadi anda yang sudah punya PS4 hand yang dulu dulu pasti udah ngertilah jika ada yang membingungkan ditanyakan tulis aja di kolom komentar ya guys kita lihat rumputnya kayak gimana guys yang penting ada aplikasi itu ya tuh dia langsung HD guys kita lari guys sorry ya kameranya goyang-goyang yang tidak ada teripotin ini GTA versi remake san andreas versi remake grafiknya beda dengan tuh bukan mode tekstur bukan mode tuh rumputnya asli guys rumputnya rumput asli guys apalagi tv saya udah pake tv 4k ya jadi tambah jernih jadi yang penting anda itu punya file itu ya file ini guys tuh punya file file ini file untuk menjadikan harddisk anda menjadi program untuk ngelewat hand lewat flashdisk ya lewatnya cuma 5 detik 10 detik lah abis itu sudah selesai sama ini aplikasi ini wins 32 ya nah wins 32 nanti kalau anda sudah punya wins 32 misalnya anda sudah punya wins 32 gitu kan tuh tuh kayak gini kan wins 32 tuh tinggal download aja ya kan ekstrak terus lewat dah lalu anda pasang kalau sudah kan tinggal klik wins 32 nya baru kamu lewat yang kamu download tadi nanti flashdisk nya khusus ya jadi flashdisk nya itu kosongan ya kamu format jadi formatnya xfat ini khusus ya jadi kamu harus sudah mengorbankan flashdisk sebiji ini untuk lewat oke demi game-game baru guys nanti kalau umpamanya milih hand nya itu seperti ini guys ke browser terus ikutin aja alamat ini ya pokoknya https 2 garis karo 218 ir terus garis 900 sama indeksnya sudah usah di klik guys nanti lama-lama terbuka udah seolah udah seolah m seolah j si Terima kasih.